Intro Masak-masak, it's so easy! Seru banget ya! Ya kan? Senang kan? Ya! Hai momis! Happy weekend, balik lagi bareng aku Chef Anwar di Masak-masak, it's so easy! Dalam rangka Hood Transmedia ke-20 jua dekade! Senang dong, senang! Ini kalian ga apa-apa bengong aja ke orang banyak utang. Pokoknya jangan ke mana-mana dulu ya, karena abis ini aku mau ngajak konak-kenakku jalan-jalan dulu. Baru abis ini kita masak-masak. Kita mau kemana? Mersu kambing! Mersu kambing! Iya! Pada berani? Berani! Oke, kalo kalian nantangin itu, ayo! Ayo! Hehehe! Nah, buat momis-momis yang belum punya referensi tujuan liburan bareng keluarga, mengunjungi tempat bernuansa alam dan berinteraksi dengan binatang bisa banget jadi pilihan aktivitas kidos momis! Tuh kan, lihat keponakan-keponakan aku pada berani belajar merah kambing, lucu banget! Pada lapar ga? Laper ya, laper ya! Serius lapar? Nah pas banget nih, abis ini Uncle Anwar bakalan masakin buat kalian. Memang bisa masak! Aku lama-lama kayak netizen ya, dia pada ga percaya kalo Anwar ini chef bisa masak. Sekarang aku bakal buktiin bukti otentik, akurat dan pastinya teruji secara klinis. Nih, ini dia buktinya. Momis, nih ya buat yang meragukan skill masak Anwar yang bertaraf internasional, aku punya bukti otentik nih. Pasti banyak yang belum tau kan kalo Anwar itu lulusan jurusan Tateboga UNJ. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Halo pak! Apa kabar Anwar? Alhamdulillah baik, ini dosen aku yang paling best. Hai! Hai! Jadi dulu tuh aku kalo praktek di sini ya pak? Iya kita praktek di sini untuk pastry. Bener kan Momis? Jadi Anwar itu memang terdaftar sebagai mahasiswa Tateboga Universitas Negeri Jakarta. Wah kebetulan nih Momis, lagi ada kelas. Jadi bisa nostalgia jaman Anwar kuliah dulu. Nah mumpung di sini Anwar sempetin sharing beberapa ilmu carving dan juga melipat daun untuk dekorasi makanan. Nah Momis tau gak sih, aku tuh gak cuma kuliah aja kupu-kupu tau gak kupu-kupu. Kuliah pulang-kuliah pulang. Tapi di sini aku tuh mencetak prestasi yang luar biasa. Kalian tau gak sih aku tuh sering-sering lomba. Terusnya kalian tau di depan tuh ada piala? Itu pialaku semuanya. Look at! Ini dia nih deretan piala Anwar selama kuliah di sini. Eits gak cuma satu, gak cuma dua. Ada lima belas. Wow banget gak tuh Momis? Bukan sombong ya Momis. Pokoknya kalo dulu Chef Anwar udah ikutan kompetisi masak. Yang lain udah pasti pada keder. Nah Momis berarti sampai sini percaya kan? Kalo aku itu salah satu mahasiswa tata boga yang memang berprestasi. Gak cuma asal masak-masak aja tapi memang ada ilmunya semuanya. Dan mudah-mudahan ilmu yang aku dapetin di kampus ini bisa bermanfaat. Setelah ini kita akan masak-masak yang... Wuh! It's easy! Nah Momis karena dalam rangka Hood Transmedia 2 dekade... ...hari ini aku mau bikin menu yang spesial yaitu... ...Nasi Kebuli Betawi Ambiar Enaknya. Nah step pertama yang harus disiapkan biasanya kan nasi kebuli itu kan... ...menggunakan daging kambing atau tulang kambing atau kepala kambing... ...apapun itu semua bagian kambing tapi karena spesiality... ...hari ini aku udah nyiapin. Taraaa! Buntut Sapi dan Iga Sapi. Nah Momis tau gak? Ini tuh sudah aku rebus kurang lebih setengah jam aja. Yaitu menggunakan bumbu-bumbu. Ada kapulaga, ada cengkeh, ketumbar bubuk, daun salam, daun pandan... ...terusnya pake daun jeruk. Kan ini udah direbus nih. Ingat tadi air rebusan yang itu yang udah dipake tuh jangan dibuang. Kaldunya sudah jadi seperti ini. Nah ini kita akan campurkan karena spesial menggunakan santan. Tuh cukup. Kita aduk-aduk terus. Kita tambahin disini ada susu bubuk. Kurang lebih 2 sendok makan cukup lah. Cup-cup-cup. Cup-cup-cup. Udah kita aduk lagi. Sampai bener-bener rata. Ini kita pisahkan. Atau kita sisikan sebentar aja. Tunggu. Tunggu. Lu tunggu. Sambil kita tunggu. Disini aku udah menyiapkan wajan beserta minyak goreng. Yang akan kita lakukan adalah menumis bawang bombay. Kurang lebih setengah ya. So yum. Dicampur aja langsung ya sama bawang putih. Dua siung. Sampai bener-bener mateng. Ya biar kayak siap gitu. Kita akan memasukkan basmati. You know basmati? Ini beras timur tengah. Tuh cup-cup. Oh ya ini tips buat momis yang ada di rumah. Tadi tuh si basmatinya. Sudah aku rendam kurang lebih setengah jam. Ini aku rendam kenapa? Supaya nanti proses pemasakannya juga lebih cepat mateng. Dan nasinya lebih empuk. Kita aduk. Hmm. Sekarang kita masukin kaldu yang sudah dicampur dengan susu bubuk dan juga santen. Cup-cup-cup. Jangan banyak-banyak. Kudu ditaker dulu. Takutnya nanti jadi lembek. Aduk lagi. Nah. Nah selanjutnya kita masukkan garam. Kurang lebih satu sendok teh. Selanjutnya kita masukkan gula. Selera ya momis. Kalau aku sih satu sendok teh aja. Dan selanjutnya supaya ada pedes-pedes keremet-keremet di tenggorokan. Kita tambahin lada. Ini enak banget momis aromanya. Nah ini udah momis. Jadi yang udah kita aronin gini. Akan kita masukkan ke rice cooker. Kita masukkan si nasi aron tadi beserta kaldu-kaldunya ke dalam rice cooker. Cup-cup-cup. Sekarang kita masukin kismis. Kismis. Selanjutnya kita masukkan bawang goreng. Cup-cup-cup. Selanjutnya kita masukkan butter. Atau minyak samin. Dua sendok makan. Udah. Supaya lebih cantik lagi. Lebih harum lagi. Tahu nggak dimasukin apa? Kita kasih si iga. Ataupun buntut. Satu aja. Satu aja. Jangan banyak-banyak. Sekarang tinggal kita taruh. Lihat momis. Ini udah aku racik ya bumbu-bumbunya. Terdiri dari saus tomat. Saus cabai. Ada madu. Lada hitam. Lada bubuk biasa. Yang putih tuh. Terus dikasih garam sedikit. Kasih margarin sedikit. Kita aduk-aduk sampai benar-benar dia rata. Cantik nggak sih? Kita taruh momis. So yum. Kita kasih lagi bumbunya. Kita tunggu. Sampai benar-benar nanti dia agak gosong. Kosong sedikit momis. Wow momis. Iga. Dan juga buntutnya. Udah cakep banget tuh. Kalau menurut aku sih ini udah matang banget sih. Karena kan tau sendiri. Dia tadi pasti udah kita masak jadi kaldu udah empuk. Ini hanya untuk membuat kalameralisasi. Kamaleri. Kamaleri. Kalare. Kamaleri sasi. Bosong. Bosong ah. Ilah pake kalamerisasi. Nah momis ini dia waktu yang paling aku tunggu-tunggu. Tadaaa. Hmm udah jadi tuh. Jadi banyak kan. Nah karena ini spesial hood transmedia ke-20. Kita akan sajikan seperti ini. Tuh dengan menggunakan hiasan-hiasan dari lipatan daun. Dan selanjutnya kita akan masukkan si iga dan juga buntut yang sudah dibakar madu. Dan selanjutnya aku udah bikin telur dadar yang aku iris-iris. Namanya orang tuh bilang telur ulang tahun. Sekarang kita akan taruh ornamen penting. Yaitu onion. Onion ring. Taraaa. Udah jadi momis. Ini dia. Nasi kebuli bumbu betawi. Ambiar enaknya. It's easy. Nah momis siapa nih yang kidosnya susah banget makan sayuran. Tenang aja. Chef Anwar punya solusinya. Sup lezat dengan isian sayuran. Daging ayam. Bakso karakter yang lucu-lucu. Dan fettuccine yang lembut banget. Nama menunya dream ball fettuccine soup. Let's start cooking. Nah langkah pertama yang kita lakukan adalah. Masukkan bawang putih yang sudah digeprek. Selanjutnya kita masukkan biji pala yang sudah digeprek. Yang mau mis ya. Kita tumis-tumis. Dan selanjutnya yang bikin spesial. Kita masukin dada ayam yang sudah aku rebus ya sebelumnya. Dan ini sudah aku potong dadu. Selanjutnya kita masukkan bawang bombay. Setengah aja gak apa-apa momis. Selanjutnya kita masukkan air kurang lebih 1 liter ya momis. Kita masukkan sayuran yang keras terlebih dahulu. Ada kentang yang sudah dipotong dadu. Dan selanjutnya kita masukkan batang daun bawang yang sudah diiris-iris seperti ini ya. Dan selanjutnya kita masukkan si wortel. Karena ini keras juga momis. Kita tunggu sampai dia menggulak-gulak. Mendidih dan juga si sayuran yang kerasnya itu sampai benar-benar empuk ya. Selanjutnya kita masukkan nih. Ini adalah kunciannya. Ini yang bikin anak-anak tuh seneng ya. Ini ada bakso karakter. Ini banyak banget kok di pasaran. Momis tinggal cari aja. Tapi inget yang rasanya tuh best. Ini langsung aku kasih tomat. Yang sudah diiris-iris. Supaya rasanya makin sedap. Kita kasih garam. Kurang lebih 1 sendok teh ya. Lada bubuk. Sedap banget. Ini udah jadi momis. Sekarang langkah yang paling cantik. Yang paling aku tunggu-tunggu. Kita akan memfleting. Momis ini dia yang bikin spesial tuh. Ada fettuccini. Yang sudah aku rebus sebelumnya. Aku kasih garam dan aku kasih minyak jaitun ya. Sekarang akan kita dekor ya. Coup-coup-coup. Cantik banget. Selanjutnya akan kita masukkan si kuah. Kuah specialty. Tuh yang isinya udah lengkap banget. Coup-coup-coup. Warnanya sangat back to nature. Kuning, merah, abu-abu, oranye, hijau. Ada semuanya. Momis supaya kandungan nilai gizinya lengkap. Buat anak-anak dalam masa pertumbuhan. Kita harus menambahkan protein. Dari telur. Tuh lucu. Sekarang kita taburkan hijau-hijau. Disini supaya makin wangi lagi. Ada daun bawang. Nah ini dia momis. Dribol. Reducini sup. It's so easy. Masak-masak. It's so easy.